Oh, saya bukan mu'alaf. Mu'alaf itu semua nipu. Jadi masuk Islam, nipu. Begitu model ini, model kadrun itu. Kalau orang Islam yang masuk Kristen itu bisa dijamin. Yang tidak jujur. Ya wajar-wajar saja lah itu. Ditawarkan rumah Quran. Itu kalau bantuan sosial, mau bangun rumah, tapi harus sahadat. Kenapa mereka ingin masuk agama Islam? Alasannya sangat sederhana. Karena anak-anak mereka telah lebih dahulu masuk agama Islam. Bapak-Ibu, masuk agama Islam ini ada paksaan? Semua atas kesedaran pribadi? Betul ingin masuk Islam karena terpengaruh dengan melihat akhlak anak-anaknya? Baik. Coba dihadirkan hati. Bapak-Ibu, saya minta berdialog dengan Allah dari hati yang paling dalam. Sampikan ucapan terima kasih kepada Allah. Dalam hatimu katakan, Ya Allah, terima kasih, Ya Allah, engkau telah membukakan pintu hatiku untuk menerima kebenaran agamamu, Ya Allah. Mungkin lewat perantaran anak saya itu menjadi jalan sebab hidayah kepada kami para orang tua. Terima kasih, Ya Allah, engkau telah tunjukkan kami jalan yang benar ini. Jangan lupa untuk menerima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah illazih hadana lihaza wa makuna linahtadi alaula anha dan Allah. Ashadu an la ilaha illallah wa dahula sarikalah. Wa ashadu an la Muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabi ya ba'da. Puji syukur kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala kerana kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan beri kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Baik saudara aku semuanya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah proses persahadatan ya yang cukup mengetarkan jiwa dan sampai menusuk ke relung hati kita yang paling dalam ya. Ketika saudara-saudara mu'allah baru kita ini mengucapkan dua kalimah syahadat. Dan ini terjadi di Nusa Tenggara Timur ya dan tak tengah tanggung sembilan orang sekaligus bersahadat yang dipimpin oleh Ustaz kita Samsul Arifin Nababan ya. Dan sebelumnya saya akan beritahu terlebih dahulu cepulikan video dari seorang murtadin yaitu Saipuddin Ibrahim ya yang mencoba menelusuri daerah NTT untuk menghambat pertumbuhan Islam. Namun apa yang dilakukannya itu akan sia-sia berlaka ya karena pada dasarnya dia mempunyai keinginan dan tujuan namun yang berlaku di sini adalah hakikatnya kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemauan atau keinginan dari Saipuddin Ibrahim ini. Dan itu bisa kita buktikan secara langsung ya dengan bersahadatnya sembilan orang saudara baru kita ini. Nah bagaimana video selengkapnya nanti kita akan saksikan namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan di share. Begitu juga kita dukung semua channel-channel Islam untuk terus menyuarakan kebenaran Islam, menyiarkan Islam untuk membenteng umat dari upaya pemurtatan dan upaya penangkalan akidah umat muslim. Nah tanpa panjang muka dimah langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Oh saya bukan mu'alaf. Mu'alaf itu semua nipu. Jadi masuk Islam nipu. Ada dan misalnya Hani Kristianto itu punya yayasan sendiri. Irene Handono, yayasan sendiri. Insan Moko Ginta, yayasan sendiri. Itu semua untuk nampung harta kekayaan orang-orang kadrun lalu dikadrunkan. Ini begitu model ini, model kadrun itu. Kalau orang Islam yang masuk Kristen itu ada dua tiga orang yang tidak jujur. Ya wajar-wajar saja lah itu. Tetapi kalau mu'alaf itu semuanya. Ada ustadz ngaku sekolah di Vatikan, S2, S3 di Vatikan. Kalau di Vatikan itu enggak ada universitas kok. Itu gedung yang menjadi negara, negara Vatikan. Beda jauh. Oleh karena itu, para jemaat murtadin, jangan ada di mulutmu itu bohong. Pak Pendeta, sebut nama. Saya Nifran Falawak. Asal dari Umuban Timur. Anupan? Umuban Timur. Iya. Iya. Banyak kadrun enggak yang datang ke sana, Pak? Nah, bagaimana mengatasi, jangan sampai dijadikan kadrun itu. Sementara NTT ini provinsi paling toleransi. Saya heran NTT dijadikan toleransi paling, provinsi paling toleransi. Eh, supaya apa? Supaya kadrun bisa masuk. Itu. Nah, ini saya bisa mencintai orang Soe itu karena pendeta suami istri ini yang memundang saya ketika 55 tahun, mujizat air menjadi anggur September tahun lalu. Ayo kenalan dulu. Saya pendeta Sandi Kepidara dari Soe. Terima kasih buat semua nisizen Pak Pendeta Sirepudin yang sudah mendukung untuk pembangunan rumah di Mauleum. Supaya tidak ada lagi orang-orang yang disesatkan oleh kadrun-kadrun yang datang. Dan biar semua mereka yang sudah jadi kadrun, mu'alaf itu bisa dibawa kembali dan percaya kepada Yesus. Kemarin ada dua orang yang mau ketemu kita, apa, kesini atau kesana? Kita kesana. Hari ini mereka, maaf mereka datang. Oke, oke, oke. Ya, supaya mereka bisa kembali di jalan juga. Jadi, itu karena faktor ekonomi yang mereka akhirnya tertarik juga mereka jadi kadrun, gitu Pak. Alasan-alasan apa lagi? Atau kurang iman atau kurang pembinaan, gitu Pak? Ya, faktor ekonomi itu menjadi paling utama, ditawarkan rumah, kurang, gitu. Kalau bantuan sosial, mau bangun rumah, tapi harus sahadat. Nah, ini trik-trik tidak tulus dalam membantu. Kalau kami membantu, tulus. Saudara-saudara yang muslim, kami bantu. Tidak mengiming-iming untuk mereka masuk. Tetapi banyak sekali saudara-saudara kita yang teriming oleh bantuan, gitu. Iya. Kasian mereka itu, ya, masuk. Apakah mereka setelah masuk Islam itu, mampu nggak mereka sholat lima waktu? Artinya berat. Beberapa orang yang kita ketemu, dalam berbincang mereka tidak bisa, tidak tahu. Bahkan bahasa Indonesia saja masih sulit, karena saudara-saudara kita di kampung biasa berbahasa dawan, bahasa daerah. Jadi, apalagi ini mau belajar bahasa Arab, bahasa Indonesia masih sangat sulit. Mereka tahu nggak bacaan-bacaan sholatnya dalam bahasa Arab itu? Tapi sepertinya sulit untuk mereka tahu. Iya. Kan saya lihat, lagi agak, mereka nggak pergi ke masjidnya. Nah, dia menjadi itu di rumahnya yang sudah dibangun dari rumah lopok menjadi rumah itu tuh, rumah Quran. Dan saudara-saudara, nanti kita lihat bagaimana sebuah gereja yang sudah robo karena ditinggalkan oleh jemaatnya dan masuk Islam. Nah, tapi saya tetap menyatakan bahwa masuk Islam itu ya tentu saja berat dan susah. Nah, saudara-saudara semuanya, kita sudah dengarkan ya bagaimana celotehan si Udin dan kroninya. Ya, begitulah kalau kadrun ya, kafir yang turun-temurun beserta kadal ya, kafir dari lahir. Yang suka memutar balikkan fakta. Nah, tadi dia mengatakan bahwa orang-orang yang masuk Islam di NTT tersebut, itu karena diiming-imingi. Ini kan suatu pembodohan atau memutar balik fakta ya. Karena pada kenyataannya, seperti kita ketahui banyak video yang beredar. Malahan, kaum kadal ini yang sengaja untuk membujuk para kaum Muslim yang awam dengan mengimingi kadang hanya dengan sebungkus permi ya, dengan minyak setengah kilo, gula setengah kilo, tetapi mereka menyuruh untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Nah, itulah kerjaan-kerjaan para kadrun-kadrun ini ya, juga kadal. Nah, kemudian pernyataan si Udin tadi sekaligus itu menyatakan bahwa semakin kelihatan dia itu menjadi murtad karena memang tidak mampu ya, untuk menjalani semua ibadah di dalam Islam. dan sekaligus itu membuktikan bahwa dia sebenarnya orang yang tidak bisa bersyukur ya, terhadap apa yang sudah diberikan Tuhan kepadanya karena begitu banyak dan besar nikmat dari Allah SWT yang sudah kita terima ya, sepanjang hidup kita namun dia tidak menyadarinya. Nah, dengan melakukan ibadah di dalam Islam itu adalah suatu bentuk kepatuhan kepada Allah dan sekaligus bentuk rasa syukur kita kepada Allah ya. Kemudian juga dia menolak fakta dan realita yang terjadi di lapangan ya. dan dia sendiri tadi mengakui bahwa sudah banyak gereja-gereja yang ditinggalkan oleh jemaatnya di NTT karena berpindah keyakinan untuk memiluk agama Islam dan bersahadat. Nah, kemudian juga dia mengatakan tadi menyinggung para mu'alaf-mu'alaf yang sudah memiluk agama Islam sekarang ya. mengatakan di Fatikan tidak ada universitas pendidikan untuk sekolah teologi Nah, ini saya rasa pernyataan yang kurang tepat sekali dari si Udin ini karena ada beberapa universitas yang ada di Fatikan ya seperti Pontificial Veteran University Kemudian Pontificio Estituto Teologico Giovanni Kemudian ada juga American Collect ya Nah, itu beberapa universitas yang ada di Fatikan Jadi, sangat ngaur sekali pernyataan si Udin ini hanya sengaja ingin mengaburkan fakta ya dan juga ingin menyesatkan tentunya Nah, walaupun sudah banyak cara-cara yang dilakukan oleh si Udin dan kroninya untuk menghambat pertumbuhan Islam orang untuk memiluk agama Islam dan juga upaya-upaya yang dilakukannya untuk membujuk serta menyesatkan umat Muslim berpindah keyakinan ke Kristen dan ternyata itu tidak berlaku ya tidak akan bisa karena dia akan melawan kehendak dari Allah SWT dan sebagai bukti ya untuk di daerah NTT memang semakin banyak orang yang mau berpikir kemudian masuk Islam ya Nah, bukti ini akan kita lihat dan dengar bersama ada sembilan orang sekaligus bersahadat ya mengucap dua kalimah sahadat dan dipimpin oleh Ustaz Nababan Nah, bagaimana prosesnya? Langsung saja kita simak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 wajabatlahul jannah awkamakola rasulullah sallallahu alaihi wasallam bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat wabil khusus keluarga besar pesantren muallaf anna basenter Indonesia Alhamdulillah pada hari ini datang ke hadapan saya sembilan orang saudara-saudari kita yang berasal dari Indonesia bagian timur maksud dan tujuannya menghadap kepada kami beliau semua ingin menyatakan masuk agama Islam atas kesadaran pribadi dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun Alhamdulillah tadi malam tiba di pesantren kita sekitar jam 8 malam kemudian sempat saya berbincang-bincang dan bertanya kenapa mereka ingin masuk agama Islam alasannya sangat sederhana karena anak-anak mereka telah lebih dahulu masuk agama Islam dan sudah kita bina di pesantren muallaf anna basenter Indonesia dari perubahan akhlak mental anak-anak mereka setelah masuk agama Islam membuat orang tua ini menjadi tersentuh hatinya ingin masuk agama Islam dan melihat disinilah ada kebenaran itu maka mereka semuanya menyatakan ingin masuk agama Islam dengan latar belakang terpengaruh dengan akhlak anak-anak mereka saya mau tanya dulu semua bapak ibu masuk agama Islam ini ada paksaan? semua atas kesadaran pribadi? betul ingin masuk Islam karena terpengaruh dengan melihat akhlak anak-anaknya? baik saya mau tanya sudah tahukah apa saja syarat masuk agama Islam? ya diantaranya yang pertama wajib meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang benar itu dulu apakah bapak ibu sudah yakin Islam agama yang benar? ada keraguan? tidak ada keraguan Alhamdulillah kalau memang bapak ibu sudah yakin Islam agama yang benar bersediakah meninggalkan keyakinan sebelumnya? oke sebab orang pindah agama tidak boleh memiliki dua keyakinan hanya boleh satu keyakinan saja kalau pindah konsekuensinya tinggalkan agama sebelumnya dengan segala sisa-sisa kepercayaannya hanya boleh satu kalau masuk Islam Islam yang lain tinggalkan tapi setelah masuk agama Islam tidak boleh menjelekan agama manapun tidak boleh menjelekan agama yang sebelumnya kita yakin Islam agama yang benar tetapi tidak boleh menghujat menjelekan agama orang lain apalagi menjelekan sembahan-sembahan agama lain dilarang dalam Al-Quran Allah menegaskan wala tasubbul ladhina yada'una min dunillah faya subullaha aduan bi ghair ilm jangan kamu hina jangan kamu ejek Tuhan-Tuhan sembahan agama lain sebab kalau kamu hina Tuhan-Tuhan mereka mereka akan menghina Tuhan kamu Allah lebih dahsyat lagi bisa dipahami? masuk Islam bukan berarti menghina agama sebelumnya tetapi meyakini kebenaran agama Islam dan menanggalkan semua sisa-sisa kepercayaan terhadap agama yang sebelumnya siap? baru yang kedua inilah pintu kerbang masuk agama Islam iaitu mengucapkan dua kalimat syahadat apa itu? memberikan persaksian ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad ar-rasulullah yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dengan mengucapkan ini resmilah nanti kita menjadi penganut agama Islam sudah siap? kalau sudah siap sekarang konsentrasi kakinya tolong begini dulunya tolong begini ya saya minta Bapak Ibu konsentrasi penuh karena ini detik-detik yang sangat menentukan saya minta tundukkan pandangan tundukkan pandangan Ibu tundukkan pandangan pandangan begini tundukkan pandangan ke bawah coba dihadirkan hati Bapak Ibu saya minta berdialog dengan Allah dari hati yang paling dalam sampaikan ucapan terima kasih kepada Allah dalam hatimu katakan Ya Allah terima kasih Ya Allah engkau telah membukakan pintu hatiku untuk menerima kebenaran agamamu Ya Allah mungkin lewat perantaran anak saya itu menjadi jalan sebab hidayah kepada kami para orang tua terima kasih Ya Allah engkau telah tundukkan kami jalan yang benar ini dan nanti setelah kami bersahadat Ya Allah kuatkan iman Islam kami istiqamahkan kami dalam agamamu sampai akhir hayat kami Ya Allah kuatkan kami dalam menghadapi segala cobaan sesudah kami berislam ini mudahkan kami di dalam mempelajari agamamu dan dalam mengamalkan syariatmu Ya Allah sampaikan ucapan terima kasih itu kepada Allah hadirkan hatimu pasang niat pasang niat dari hati yang paling dalam katakan aku berniat Ya Allah masuk Islam hari ini dan meninggalkan agama yang sebelumnya dipersilahkan Pak Haji Ali bimbing terdahulu saudara Jelo silahkan Pak Haji langsung berhadapan-dapat ya Pak Haji berhadapan-dapat ya Pak Haji berhadapan-dapat saja ya Pak Haji disitu ya situ saja situ saja ya jelo ya Pak Haji silakan pakai ini tangan begini tuntukan pandangan ikuti beliau mengucapkan terhadap dari hati yang paling tuntukan pandangan jelo jelo sudah siap jelo siap nak ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ujung ulangi ulangi asyadu ala ilaha ilallah asyadu ala ilaha ilallah wa asyadu anna muhammad dan Rasulullah dan Rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah tiada Tuhan selain Allah Muhammad adalah utusan Allah Muhammad adalah utusan Allah Wallahi 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 aku terima Islam kerana kebenaran aku terima Islam dalam kebenaran kerana keteraturan hidup dan memberikan kebahagiaan dan memberikan kebahagiaan Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Allah ya santun jatuh ini Pak Manuel silakan jatuh 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 Terima kasih. 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 Bahwa kamu sedang berseksi dihadapan Allah SWT. Allah SWT. Terima kasih. Aku bersaksi. Dan hamba Allah. Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Dan aku bersaksi. Terima kasih. Terima kasih. Bismillah. Bismillah. Tidak. 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 Allah. Bismillah. Allah. 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 dengar sebenar-benarnya sebenar-benar kecuali kecuali Allah Allah dan aku bersaksi aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Allah utusan Allah utusan Allah takbir Allah ya ini yang akhwat-akhwat pegangin silakan satu orang lahat megangin akhwat-akhwat silakan Oh iya Oh iya pengen pegangin miknya ya tundukkan pandangan ikuti saya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang lagi maha penyayang as hadu as hadu Allah Allah ilaha ilaha illallah wa as hadu wa has hadu Anna Anna Muhammadan Muhammad Rasulullah Rasulullah aku bersaksi aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah utusan Allah takbir Alhamdulillah sudah usai kita suhadatkan semuanya kalau anaknya yang paling kecil itu tidak usah disahadkan karena pasti masih Islam itu sudah otomatis itu Islam karena masih bayi balita Alhamdulillah Bapak Ibu setelah mengucapkan dua kalimat syahadat beberapa menit yang lalu maka Bapak Ibu semua saudara-saudara telah sah dan resmi menjadi penganut agama Islam ucapkan Alhamdulillah apa yang dirasakan sekarang tenang sudah Alhamdulillah Ibu-Ibu apa yang yang biasa Nabi contohkan apabila orang masuk agama Islam diberitakan kepada yang bersangkutan apa saja kewajibannya di dalam agama Islam Bapak Ibu setelah masuk agama Islam ini hak dan kewajibannya sama dengan kami Bapak Ibu wajib melaksanakan sholat lima kali sehari semalam nanti kami tuntun bagaimana cara sholat kemudian wajib berpuasa di bulan Ramadan satu bulan kemudian wajib mengeluarkan zakat kalau punya harta 2,5 persen dari harta bersih yang kita miliki kemudian wajib menunaikan ibadah haji satu kali dalam seumur hidup itu kewajiban-kewajiban yang primer yang utama di dalam agama Islam kemudian wajib menuntut ilmu yang perempuan wajib menuntut aurat bisa yang belum sunat nanti disunat yang belum khitan nanti di khitan harus ada pengorbanan ya yang sudah di khitan siapa belum oke nanti di khitan semuanya kemudian dianjurkan berganti nama-nama panggilan Islam ya tadi malam Jelo minta nama apa apa namanya Iwan tadi malam Jalaluddin ya ya Jelo ada nama J nya Jelo menjadi namanya Jalaluddin Ahmad Jalaluddin takbir ya Salim Ahmad Jalaluddin Ya Salim Ahmad Jalaluddin namanya itu nama panggilan Islamnya ya Pak Manuel beliau minta tadi malam namanya Salihin ya Allahumma Salih Ala Muhammad Wa Alali Muhammad Pak Immanuel menjadi Pak Zainuddin Allahumma Salih Ala Muhammad orang yang soleh takbir kemudian Pak Jiri apa namanya tadi malam Zainuddin ya Pak Zainuddin ya jadi Pak Jiri kami berikan namanya Zainuddin Allahumma Salih Ala Muhammad Allahumma Salih Ala Muhammad Wa Alali Muhammad nama Pak Jiri menjadi Pak Zainuddin takbir Allahakbar kemudian Ananda siapa namanya siapa namanya Cani Jiyo Cani Jiyo Cani Jiyo Mariano 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 Minta nama apa Judi ada minta nama Kasih nama Kasih nama Mujahid Mujahid Allahuakbar iya abangnya kasih nama Mujahid jadi Mariano menjadi Mujahid Allahumma Salih Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad namanya menjadi Mujahid Mujahid artinya orang yang berjihad orang yang berjuang di jalan Allah suka takbir ayahnya Pak Orlando tadi malam minta nama apa Abdullah ya Pak Orlando kami beri nama menjadi Abdullah Allahumma Salih Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad namanya Abdullah 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 artinya hamba Allah Umar Abdullah Umar Abdullah namanya Umar Abdullah ada permintaan beliau Umar Abdullah baik baik Bu Yeti ada permintaan nama Khadijah Masya Allah ya Bu Yeti minta nama Khadijah Allahumma Salih Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad Bu Yeti namanya hari ini Khadijah takbir ibu minta apa ibu nama ibu ha namanya ha malam mena agak susah namanya minta nama apa Jodi namanya ha tak 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 Pak Haji Ali mau kasih nama Mariam ok Allahumma Salih Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad ibu ini namanya menjadi Mariam takbir terakhir terakhir istri Jalaluddin namanya siapa DJ LG tang minta nama apa dah udah banyak Isha ha minta nama apa Fatima sudah ada Hafsah Zainab Zainab sudah ada juga disini Hafsah Hafsah istri Nabi ya mau ya baik Allahumma Salih Ala Muhammad Wa Ala Ali Muhammad nama Iljita menjadi Hafsah takbir Allahumma kemudian anaknya yang ini yang balita dah usah di sahadat karena gak bisa ngomong kita namanya siapa sekarang dia namanya siapa Chelsea namanya Gabriela sekarang nama Islam dikasih apa ini anak ada yang beliau minta Nur Aziza cahaya kemuliaan takbir namanya Nur Aziza Alhamdulillah Bapak Ibu inilah proses pencahadatan sembilan orang saudara-saudari kita dari Indonesia bagian timur mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguatkan iman Islamnya dan kami semua mengucapkan selamat bergabung di dalam agama Islam semoga Allah ridhoi pengislaman antum semuanya amin kita minta Ustaz Idam Khalid untuk memimpin doa habis itu nanti selesai doa memberikan ibu-ibu dari Yayasan At-Tawbah 60 memberikan bingkisan hadiah untuk menambah kecintaan terhadap Islam selesai mimpin doa Ustaz Idam Khalid waliyatafaddul mashkura Bismillahirrahmanirrahim kita istighfar bersama mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita astaghfirullahalazim 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 A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ya Allah Semua kami berkumpul hari ini memujimu Ya Allah kami bersyukur atas kehadiran dan keislaman saudara saudari kami hari ini Ya Allah kami bahagia dan merkadun bahagia Ya Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Seperti halnya para saudara-saudara Kristen ya, contohnya si Udin tadi yang berusaha mencari domba-domba yang ingin mereka sesatkan ke jalan yang sesat dengan berbagai cara dan upaya. Namun itu hanya akan sia-sia belakang kalau Allah SWT tidak menghendakinya, maka yang akan terjadi malah sebaliknya ya, semakin kuat mereka berusaha untuk menyesatkan, maka semakin banyak manusia yang mengerti kebenaran kemudian menjadi mu'alaf dan memeluk agama Islam. Nah saudara-saudara aku semuanya, tentunya kita sebagai umat muslim kita hanya dapat berdoa untuk saudara-saudara baru kita, semoga mereka tetap dibimbing oleh Allah SWT dan semakin hari mereka bisa meningkatkan iman serta ketakwaannya terhadap Allah SWT. Dan semoga tetap istiqamah ya, di dalam Islam. Dan tentunya juga kita berdoa untuk Ustaz Samsul Arifin Nababan, karena beliau memang benar-benar seorang yang cerdas ya, dan beliau adalah juga seorang mu'alaf. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak orang-orang yang bisa bersahadat melalui pengajian-pengajian yang beliau berikan. Dan yang terpenting juga, mudah-mudahan video ini bagi kita umat muslim, bisa sebagai untuk meningkatkan iman kita kepada Allah SWT. Dan bagi non-muslim, mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu rendungan untuk berfikir ulang ya, untuk menentukan Tuhan yang benar, ajaran agama yang benar. Nah demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak letak, kalau ada kesalahan itu dari saya. Kebenaran yang mutlak hanyalah milik Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.